Hai semuanya kembali lagi bersama saya kali ini aku mau review kulit ayam dari Vietnam kemarin kan aku baru unboxing baru unboxing Hai apa belanjaanku yang dari Vietnam kalian bisa cek di sini terus apa aja sih yang aku beli di fit apa barang-barang dari Vietnam kalian langsung aja ya cek videonya udah ada di deep deep screen box kalau enggak aku cantumin kalian bisa pencet di atas ini ya guys ini kan aku baru pertama kali mencoba kulit ayam yang ini kulit ayam crispy skin crispy chicken skin dari Mac Ocean kalau kemarin-kemarin aku pernah makan kulit ayam dari Vietnam tapi bukan yang ini merknya kalau yang ini tuh aku baru pertama kali makanya kita coba bareng-bareng ya guys kayak apa sih rasanya enak enggak sih seperti kulit ayam yang ada di Indonesia enggak sih rasanya kayak gitu ya ini aku aku ada aku ada tiga varian tiga rasa yang satu original original chicken skin terus kalau yang ini salted egg chicken skin terus yang satu rasanya itu rasanya itu seachuan pepper ini kayaknya kulit ayam yang pedas jadi kita coba bareng-bareng sih rasanya kayak apa enak enggak sih Oh ya harganya satu gini tuh 53 NT uang Taiwan kalau di uang di rupiahkan setara dengan uang 20 20 sampai 25 ribu gala 20 sampai 21 ribu lah something kayak gitu ya enggak sampai 30 ribu pokoknya satu bungkus mahal kan tapi kalau disini 53 NT itu murah banget guys apa harganya terjangkau banget harga segitu saya mau mencoba yang ini original chicken skin kita buka original chicken skin wah dalamnya guys tau enggak sih bikin banget kayak gini kalian bisa lihat enggak kalau kalian lihat dalamnya punya sejumur doang nggak ada ketengah ya ketengahnya lah setengah buntus yang ketengahnya itu angin ketengahnya angin bener tapi ini besar-besar ya chicken skinnya kayak gini tuh besar kan ada bulunya kayak yang itu kemarin kan aku lihat review makanannya punyanya food vlogger yang terkenal kayak Farida Nurhan dan siapa anak kuliner itu kan review makanan artis kan nah waktu itu dia kan review kulit ayam miripnya salah satu anak artis di Indonesia itu kan ada bulunya tapi kalau ini bersih nggak ada mana bener 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 nggak ada bulunya kita coba ya Bismillah bener 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 crispy guys kalian denger nggak sih kriw kriwnya crispy 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 kayak gitu rasanya kayaknya agak gosong gosong gimana tapi nggak begitu gosong tapi kayak terlalu kering terlalu kering terus ini nggak nggak garam nggak ada garamnya soalnya kan original terus crispy banget crispy banget crispy banget ini apa lagi ya kalau rempahnya mungkin meskipun di Indonesia kan ada tuh apa kulit ayam yang crispy kulit ayam yang dijual itu kan meski original tapi ada rempah-rempahnya kayak gitu tapi kalau ini bener bener original tasty ada sedikit sedikit garam juga sedikit banget jadi kulit ayamnya bener 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 kerasa kulit ayam kayak gitu loh guys ini yang original ya sayang di dalamnya sedikit banget sedikit banget terus kita coba yang pedas yang spicy kita buka ini bener 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 ini bener 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 sedikit banget ya ini kayaknya cuma 5 atau 6 beciga gitu ini kecil ya besaran yang original tadi kan kita langsung coba aja ya kita langsung coba aja ya ini nggak nggak begitu pedas terus terus rasanya itu ada kas-kasnya Thailand kau tau nggak sih makanan kas-kasnya Thailand tuh apa berasa banget itunya berasa banget apa lemon kayak dikasih lemon kayak ada jeruk nipisnya kayak gitu loh jadi kayak kecet-kecet gimana kayak gitu loh kayak ada jeruk nipisnya tapi nggak begitu pedas kalau pedas ya rasa-rasa ini paling 0,1 pedasnya 0,1 nggak sampai 1 lah nggak sampai sepengah nggak pedas banget kalau bisa main lidah Indonesia ini yang terakhir I am skin salted egg kita coba ya seenak salted eggnya Korea eh itu apa Singapura nggak sih Singapura tuh salted eggnya bener-bener rasa banget tuh kayak gini ini warnanya tuh kuning agak kuning-kuning daripada yang original tadi kan nggak kayak kuning banget ya gini ya ini kuning banget Bro ini nggak berbau salted egg sama sekali sih kita coba ya ini nggak berbau salted egg sama sekali sih ini nggak berbau salted egg sama sekali tapi rasa salted eggnya terasa banget terus asinnya juga terasa tapi nggak begitu asin ada manisnya terus besar terus gurihnya dapat hampir sama sama itu yang dijual-jual di Singapura kayak merek-merek apa kulit ikan salted egg itu ini benar-benar sama enak banget kalau di antara tiga ini kalian tanya mana yang paling aku suka aku suka yang ini kalau dikasih nilai aku kasih nilai 8 yang betes ini aku kasih 6,5 yang original aku kasih 5 soalnya yang original itu rasanya nggak gosong-gosong gimana kayak gitu tapi kalau yang ini enak banget bener-bener enak terus masalah isinya isinya dikit banget isinya aku kurang deh kayaknya dengan harga 50 53 ente terus isinya tuh nggak ada separuhnya dikit banget kalau ditanya kalau ditanya lain kali kamu mau beli lagi nggak ini aku mau beli lagi tapi yang gue beli yang salted egg hmm segitu aja review memakan kulit ayam Vietnam dari saya jangan lupa like comment subscribe ya guys terus kalau subscribe loncengnya jangan lupa ditekan biar kalian tetep bisa memantau channel aku tetep bisa mengikuti channel aku dan sekian dulu ya guys terima kasih bye bye